wih liat tuh mobil listrik tesla eh eh yudah juga bagus tuh mobil listriknya eh iya mobil listrik kan bikin go green eh iya mobil listrik kan bisa lebih irit ya kan ngecas di rumah kaya eh kita jangan mau kalah dong bikin mobil listrik buat tanda lagi juga eh Murs Vm Budiman, bertemu lagi dengan saya, Murs Ad. Hai mobil listrik atau electric vehicle yang dikenali dengan EV semakin tinggi akhir-akhir ini. Tesla dan Hyundai sudah berhasil menarik hati customer dalam negeri ditambah dengan bullying yang sudah launching mobil listrik tersebut murah untuk kita-kita dengan kantong terbatas. Sebenarnya perkembangan ini cukup bagus ya, artinya semakin tinggi keseleraan masyarakat untuk mengurangi emisi. Selain itu soal tenaga dan kebutan-kebutan, mobil listrik juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan mobil dan mesin konvensional. Mobil listrik memiliki akselerasi lebih cepat dan kuat karena memiliki traksi hingga konstan pada putaran tanda. Eh customer juga bisa memilih spek mobil listrik sesuai kebutuhan. Apa high spec seperti Tesla yang sudah dilengkapi autopilot, Hyundai pada mid spec dengan range yang cukup, atau walling dengan mobil listrik mininya agar tidak ketinggalan aneh mau saja sih. Selain customer yang tidak mau ketinggalan, produsen juga tidak mau ketinggalan untuk mengambil market share ini. Tapi, sebelum kita terlalu terjebak dalam hype ini, ada baiknya kita telah lagi lebih lanjut. Banyak yang bilang isi sebenarnya tidak mengurangi emisi lebih besar dibandingkan dengan mobil biasa. Karena listrik yang digunakan menggunakan rembaki patwara juga. Sebenarnya pernyataan ini bisa benar dan salah sih. Karena sebenarnya emisi yang berkurang itu adalah local emission. Secara global mungkin tidak banyak berkurang, tapi pada area padat penduduk, seperti di lingkungan perumahan, perkantoran, dan perbelanjaan, emisi akan jauh berkurang. Ya, paling tidak kita bisa berjalan kaki di tertuar tanpa tak terpukir pasap penangkot dari kendaraan. Lumayan, kan? Tapi, di negara maju, mereka tidak hanya mengurangi emisi lokal. Mereka berhasil mengurangi emisi total karena sudah mulai beralih menggunakan energi baru dan terbarukan atau renewable energy, sehingga mereka lebih cepat untuk beralih menjadi net zero emission country. Next, kita coba bahas untuk hype membuat EV dalam negeri. Memang, sistem penggerak EV terdengar mudah. Dari baterai, disamung ke motor listrik, dan diteruskan ke ban. Tapi, yang harus kita ingat, mobil listrik itu bukan mobil Tamiya lho. Banyak faktor lain yang harus diperhitungkan, dari kenyamanan, keamanan, hingga aftershave untuk komponen pendukung. Kita pasti ingin punya mobil EV yang nyaman dan tahan lama serta sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Tapi, baterai lithium yang digunakan pada mobil listrik itu ada umurnya lho. Semakin sering kita charge dan discharge, semakin turun kapasitasnya. Masa kita sudah beli mobil mahal, kita juga harus rela untuk ganti baterai yang harganya hampir setengah mobil. Lucunya, semua orang fokus sama EV, tapi kurang fokus dengan elemen pendukung terpenting, yaitu charging station. Eh, tapi kan bisa colok di rumah mus, kan kaya power bank. Nggak colok ke listrik, terus bisa diisi deh baterainya. Eh, iya sih, memang bisa. Tapi butuh waktu berapa lama? Kita nunggu hape kita ke charge aja suka sebul kan? Gimana dengan mobil listrik? Sebenarnya, mobil listrik juga punya mode fast charging sih kaya hape, pakai arus DC. Tapi harga chargernya sih, ya sekitar satu pajero lah. Satu pajero? Hah, ngapain beli charging satu pajero? Mending gua beli pajero aja kan, bisa jalan-jalan lagi. Eh, eh, eh. Ya, jadi gimana? Apa menurut Mursem, langkah kita ini sudah tepat? Apa teknologi mobil listrik saat ini sudah cukup tepat untuk mengurangi emisi? Atau, ada yang lebih baik lagi? Seperti fuel cell hidrogen? Atau, malah kaya itu tuh, energi air yang sudah dipakai motor teh? Jadi, sekian untuk perbincangan Murse Ed kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Oh iya, kira-kira ada topik lain nggak ya? Yang pengen kalian Murse bahas? Tulis di kolom komen ya. Bye! Eh, tapi-tapi, daripada kulis dikit itu, Bukannya ada tuh, kita sering tuh di Indonesia apa tuh? Eh, tenaga apa tuh? Oh, yang tenaga biru itu bukan sih? Yang apa sih? Eh, yang pakai air ya? Eh, iya bagus tuh yang air-air gitu. Katanya kalau sukses, bisa dipanggil ke istana presiden. Hebat! Oh, tau gitu, terus bahas itu aja dong. Yang tenaga air. Eh, eh. Tengah, meni punya air-murin.